Pemirsa Menparekraf Sanja Saludin Uno mengadiri acara Asian Creative and Digital Economy Youth Summit 2023 di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Ini menjadi mementum bagi generasi untuk mengeluang dan potensi ekonomi. Bonus demografi yang didominasi oleh anak-anak muda harus dimanfaatkan Indonesia sebagai peluang untuk memperkuat ekonomi kreatif. Khususnya melalui sektor digital. Kekuatan sektor ekonomi digital terus merangkak naik setiap tahunnya. Yang diproyeksikan akan tembus menjadi 130 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025 mendatang. Menurut Memparekraf Sanja Saludin Uno dalam Asian Creative and Digital Economy Youth Summit 2023, sektor ekonomi digital saat ini mampu menopang kebangkitan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Jadi ekonomi digital dan ekonomi kreatif kita bertumbuh perlu ditopang oleh peran anak-anak muda yang memberikan satu inovasi untuk memastikan penciptanya peluang ekonomi dan lapangan kerja yang luas. Dari Jakarta, Damarwi Caksono, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!